Petualang Asmara, Jilid 41. Pekerjaan Hang Ing sehari-hari hanyalah membaca Liam Keng, doa, dan tentu saja doa yang keluar dari dalam hatinya bukanlah untuk si gendut itu, melainkan dia berdoa untuk keselamatan sucinya, Lau Kim In yang mengorbankan dirinya menjadi istri pemuda Iblis Song Yang Bo, kemudian doa untuk keselamatan dirinya sendiri supaya dia dapat segera membebaskan diri dari tempat yang mengerikan ini, dan kadang-kadang kalau dia terbayang wajah Kun Leong yang amat sulit untuk dapat dilupakannya itu, dia berdoa agar mendapat kesempatan lagi bertemu dengan pemuda gundul itu. Sedikit pun tidak ada doa di dalam hatinya untuk permintaan Kim Seng Sio Chia. Sesudah tinggal sebagai tamu terhormat, atau lebih tepat tahanan terhormat di istana itu belasan hari lamanya, Hang Ing mendapat kenyataan bahwa Kim Seng Sio Chia ternyata betul-betul merupakan seorang wanita aneh yang memiliki banyak ilmu kepandayan tinggi. Bukan hanya mempunyai tenaga sinkang yang sangat luar biasa, juga wanita ini memiliki kekebalan dan pandai memainkan segala macam senjata, termasuk ahli pula dalam hal menggunakan anak panah. Ia pernah dibuat amat kagum ketika pada suatu sore nona gendut itu mendemonstrasikan kepandayanya memanah burung. Ketika itu sekelompok burung sedang terbang di udara, tinggi sekali sampai hanya terlihat sebagai titik-titik hitam kecil. Burung-burung itu sedang terbang berkelompok kembali ke sarang mereka arah selatan. Aku ingin makan panggang burung darah hijau nona gendut itu berkata dan Amoy segera memberikan gendawa dan tempat anak panah yang terisi belasan batang anak panah. Walaupun tubuhnya gendut, ternyata Kim Seng Sio Chia dapat bergerak cepat sekali, dan tahu-tahu gendawa telah dipentangnya kemudian berturut-turut dia melepaskan 13 batang anak panah ke udara. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga sulit diikuti oleh pandang matu dan anak-anak panah itu meluncur beriringan seperti bersambung. Tak lama kemudian, anak panah yang 13 batang jumlahnya itu berjatuhan dan, setiap batang membawa dua ekor burung yang tertembus dadanya. Hampir saja Hang Ing tidak dapat percaya akan apa yang disaksikannya dan diam-diam dia merasa ngeri sekali. Demikian hebatnya ilmu memanah nona gendut ini. Menyaksikan kelihayan Kim Seng Sio Chia ini, makin berhati-hati lah Hang Ing dia tak berani sembarangan melarikan diri karena maklum akan keanahan watak nona gendut itu yang tentu tak akan segan-segan membunuhnya kalau dia melarikan diri dan tertangkap. Maka dia harus menunggu saat yang paling tepat dan baik, dan dia hanya akan melarikan diri kalau sudah yakin tak akan tertangkap kembali. Pula, kalau dia berdiam di tempat itu tentu tidak akan dapat dicari oleh subonya. Andai kata subonya dapat mencarinya di tempat ini, agaknya subonya akan menghadapi lawan berat sekali dalam diri Kim Seng Sio Chia dan anak buahnya. Lebih baik di sini daripada bersembunyi di dalam kuil, karena sesungguhnya dia pun tak suka untuk menjadi nikau. Akan tetapi, karena dia berada di istana itu dalam tugasnya sebagai nikau, terpaksa dia selalu membersihkan rambut dari kepalanya bila mana ada rambut mulai tumbuh. Dia tidak boleh memancing kecurigaan Kim Seng Sio Chia dan harus bersikap seperti seorang nikau tulang yang saleh. Pada suatu senja, dia melihat acui dan Amoy berlari-larian sambil mengumpulkan anak buahnya. Karena merasa tertarik dia lalu keluar dari kamarnya dan bertanya kepada Amoy yang bersikap bersahabat dengannya. Amoy, apakah yang terjadi? Amoy tertawa terkekeh-kekeh. Hai hai hai, pesta besar, sukau. Banyak lalat jantan yang terjebak dalam sarang laba-laba, dan diantaranya adalah seekor lalat bule, putih, yang tentu menarik perhatian Sio Chia. Sio Chia menyuruh kami menangkap mereka hidup-hidup setelah berkata demikian, dua orang pelayan yang berpakaian merah itu berlari-lari diikuti anak buah mereka. Hang Ing menjadi sangat penasaran dan dia bertanya kepada serombongan pasukan yang agaknya hendak membantu pula. Apakah yang terjadi? Banyak lalat terjebak dalam sarang laba-laba. Apa artinya itu? Karena Kim Seng Sio Chia menganggap Hang Ing sebagai tamu agung maka telah menjadi kebiasaan para anak buah di situ untuk menghormati nikau muda ini. Maka seorang diantaranya menjawab singkat, lalat berarti manusia dan lalat jantan adalah kaum laki-laki. Hai hai hik, mudah-mudahan aku mendapat bagian. Cuih, laki-laki kata wanita kedua sambil membuang ludah. Entah mengapa agaknya wanita ini pernah mengalami hal yang tak enak yang ada hubungannya dengan kaum pria sehingga dia membenci pria. Hayo kita berangkat orang ketiga berkata sambil bertanya kepada Hang Ing, apakah Sukou hendak menonton? Hang Ing mengangguk dan dia ikut pula berlarian dengan rombongan itu memasuki hutan yang gelap. Belum pernah dia masuk hutan ini dan ternyata rombongan ini membawanya ke sebuah daerah di dalam hutan itu yang penuh dengan goa-gowa dan acui serta amoi bersama anak buahnya. Dia sudah pula berada di situ, menyalakan obor dan mereka bicara sambil tertawa-tawa dan menuding-nuding ke dalam goa-gowa itu. Hang Ing melangkah maju dan memandang. Hatinya heran bukan main ketika dia melihat ada enam orang laki-laki di dalam dua buah goa itu dan mereka ini benar-benar terjebak dalam sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang besar dan yang melekat di tubuh enam orang itu. Betapapun enam orang itu meronta-ronta, mereka tidak dapat melepaskan diri dari lekatan benang yang sebesar tali itu, benang sarang yang memiliki daya melekat dan membelit. Iya, apakah itu sarang laba-laba itu lentanya Hang Ing mendekati acui? Lihat saja di sana, kami sudah membunuh laba-labanya, dia lalu menuding ke kiri dan hampir saja Hang Ing menjerit. Benar saja, di sana terdapat dua bangkai binatang yang mengerikan sekali. Jelas kedua bangkai itu adalah tubuh binatang laba-laba hitam akan tetapi bentuknya luar biasa sekali. Sebesar kucing atau wanjing kecil. Pantas saja sarangnya demikian besar dan sangat kuat, sanggup menangkap manusia. Akan tetapi dia segera tertarik ketika melihat salah seorang di antara enam pria itu. Dia mengenal orang yang berkulit putih itu. Itulah orang kulit putih yang bersama Tok Jao Lomo pernah menggunakan pasukan pemerintah menangkap Kun Leong dan menawan pemuda itu. Kalau dia tidak salah ingat, dulu Kun Leong pernah menyebutkan namanya, Marcus. Ya, Marcus. Marcus Dis dan lima orang laki-laki lain yang sama sekali tidak berdaya itu segera ditangkap, dibelenggu kedua tangannya dan digiring keluar dari goa itu. Marcus berkata-kata dalam bahasa asing, kelihatannya marah, dan seorang di antara lima anak buahnya itu berkata dengan penasaran. Kami ini mau dibawa kemana? Kami tidak bersalah apa-apa terhadap kalian. Para gadis yang menggiring mereka itu tertawa-tawa saja, dan Amoy yang genit segera membentak. Khusat, diamlah. Kalian berenam seharusnya berterima kasih kepada kami. Apabila kami tidak membunuh kedua ekor laba-laba hitam raksasa itu, agaknya sekarang semua darah dan sum-sum kalian telah disedot habis. Pada saat melihat Marcus, Hang Ing menyelingap ke belakang. Dia khawatir kalau pemuda asing itu mengenalnya. Akan tetapi diam-diam dia mengikuti perkembangan karena ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Kim Seng Sio Chia dan anak buahnya terhadap enam orang tawanan itu. Karena itu dia cepat mendahului rombongan yang sambil tertawa-tawa menggiring enam orang laki-laki itu, berlari dan memasuki istana bertemu dengan Kim Seng Sio Chia, disambut oleh wanita gendut itu dengan senyum ramah. Hahaha, aku mendengar ada enam orang pria menjadi tawanan. Hai hai hik, tek, nikau, apakah ini hasil doamu? Mudah-mudahan saja jodohku berada di antara mereka. Omi Tohut, mudah-mudahan begitu, Sio Chia. Pini sudah melihat mereka dan harap Sio Chia yang menentukan sendiri. Tetapi sebagai seorang pendeta, Pini tidak boleh berhadapan dengan kaum pria, maka Pini hanya akan menonton dari belakang tirai saja. Kim Seng Sio Chia tertawa. Hai 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 hik, kasihan sekali engkau. Masih begitu mudah sudah harus menjauhkan diri dari pria. Tentu saja boleh, tek, nikau, dan kalau benar di antara mereka terdapat jodohku, berarti doamu manjur luar biasa dan aku tentu akan memberi hadiah besar kepadamu. Sesuai dengan perintah nona gendut itu, enam orang tawanan itu dihadapkan seorang demi seorang. Betapa kecewa hati Kim Seng Sio Chia melihat laki-laki yang usianya sudah 40 tahun lebih dan yang hanya terdiri dari orang-orang kasar. Pada waktu dia menyuruh buka belenggu mereka seorang demi seorang dan memerintahkan Atsui dan Amoi untuk menguji kepandayan mereka, tidak ada seorang pun di antara lima orang anak buah Marcus yang dapat bertahan melawan seorang di antara dua pelayan manis itu lebih dari sepuluh jurus. Dengan hati kecewa dan juga penasaran, Kim Seng Sio Chia menghadiahkan lima orang itu kepada anak-anak buahnya dan terdengarlah sorak-sorai dan tawa ketika lima orang itu diseret-seret dan dijadikan perebutan di luar istana. Dari tempat sembunyinya di belakang tirai, Hong Ing hanya dapat mendengar lima orang itu berteriak-teriak di antara sorak-sorai itu dan dia bergidik. Kemudian dia melihat Marcus dihadapkan nona gendut. Siapa namamu tanya Kim Seng Sio Chia. Marcus jawab pemuda asing itu dengan suara aneh karena memang dia belum begitu pandai berbahasa pribumi. Kim Seng Sio Chia kelihatan tertarik dan dia menyuruh Amoi menguji kepandayan pemuda yang berkulit putih itu. Amoi maju dan tersenyum genit. Apakah pandai men silat tanya Amoi? Marcus mengangguk. Sedikit-sedikit aku sudah mempelajari ilmu silat ketika aku menjadi anak buah tuan legas Pislado yang berilmu tinggi. Akan tetapi di negeriku aku terkenal sebagai seorang ahli tinju. Tinju Amoi bertanya heran dan tidak mengerti. Marcus mengepal kedua tangannya. Ahli menggunakan ini untuk merobohkan lawan. Aha! Ilmu silat bangsamu! Bagus, coba kau robohkan aku dengan itu. Marcus menjerutkan alisnya dan menggelengkan kepala. Tidak pernah aku merobohkan wanita dengan tinju dia tertawa. Biasanya aku merobohkan wanita dengan cinta. Acui, Amoi dan para penjaga di situ tertawa dan Kim Seng Sio Chia sudah bangkit berdiri dari kursinya, melangkah maju dan mengamat-amati Marcus dari kepala sampai ke kaki. Marcus, jadi engkau ini ahli mencinta wanita tanyanya. Didekati oleh wanita gendut yang agaknya menjadi ketua gerombolan wanita itu, Marcus kelihatan gelisah. Kalau disuruh merayu Acui atau Amoi, atau beberapa orang di antara para anak buah yang muda dan cantik, tentu saja dia akan merasa suka sekali. Akan tetapi wanita ini sungguh berbeda dengan yang lain. Tubuhnya tinggi besar dan sikapnya begitu penuh wibawa. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk. Hehehe, kau menarik juga. Tentu saja aku tidak akan suka menjadi istri orang asing yang berkulit putih bermata biru. Akan tetapi, kalau kau memenuhi seleraku, kalau kau menyenangkan dan mencocoki hatiku, kau akan menjadi selirku. Hehehe, Marcus membelalakan matanya. Apa? Selir? Selir bagaimana? Dia pun sudah pernah mendengar bahwa selir adalah seorang peliharaan, seorang istri di luar pernikahan resmi. Akan tetapi biasanya adalah wanita yang menjadi selir pria, dan sekarang wanita gundul ini hendak mengambilnya sebagai selir. Bodohamoy berkata tertawa. Menjadi selir berarti menjadi kekasih Syochia. Marcus mengerutkan alisnya dan memandang wanita gendut itu. Memang bukan seorang wanita tua dan wajahnya pun tidak terlalu buruk, hanya terlalu gendut. Dia adalah seorang laki-laki, seorang petualang, mana mungkin dia tunduk begitu saja dijadikan selir seorang wanita. Biarpun wanita ini agaknya menjadi kepala di sini, namun menjadi selir amatlah rendah. Kalau aku menolak tantangnya. Bagaimana caramu untuk menolak Kim? Syochia bertanya, matanya bersinar agak gembira, melihat bahwa pemuda asing ini lumayan juga, memiliki kejantanan. Dengan ini Marcus memperlihatkan kepalan tinjunya yang besar. Biarpun aku tidak pernah menggunakan ini untuk menghadapi wanita, akan tetapi kalau aku dipaksa. Hehehe, bagus. Eh haha, Marcus, apakah kau lebih suka kuberikan kepada laba-laba? Marcus membelalakan matanya yang biru. Laba-laba? Amoy tertawa. Hai hai hek, laba-laba kecil yang banyak sekali lebih berbahaya dari laba-laba besar. Teman-temanmu yang lima orang kini sedang dikeroyok banyak laba-laba kecil. Marcus mendengarkan dan sayup-sayup dia masih mendengar suara cekikikan ketawa banyak wanita. Dia menjadi bingung dan kembali dia kelihatan gelisah. Begini saja, kata Kim Seng Sio Chia. Apabila dalam waktu lima jurus aku belum mampu mengalahkan engkau, biarlah kau akan ku beri kebebasan. Akan tetapi kalau dalam waktu lima jurus kau roboh, bagaimana? Tidak mungkin. Sio Chia bertanya, cepatlah kau jawab acui mementak. Kelihatan marah sekali sehingga suaranya ketus dan nyaring. Marcus terkejut dan dia memandang wanita gendut itu penuh perhatian. Benarkah cerita teman-temannya yang lebih dahulu merantau ke tanah ini, bahwa di sini terdapat banyak orang sakti yang aneh, di antaranya ada pula wanita yang mempunyai ilmu kepandai yang tinggi? Nona, katanya sambil menjura. Aku akan menerima segala perintahmu, bahkan akan mengangkatmu sebagai guruku kalau benar-benar kau dapat mengalahkan aku dalam lima jurus. Kim Seng Sio Chia tertawa, kemudian berkata, bersiaplah kau. Akanku serangkah sampai lima jurus dan hendakku lihat apakah kau benar-benar dapat bertahan. Marcus mulai menduga bahwa agaknya Nona Gendut ini memang mempunyai kepandayan karena kalau tidak, tak mungkin berani bicara sesombong itu. Karena itu dia pun segera memasang kuda-kuda, kedua tangan di kepal dan dia sudah siap untuk menangkis segala serangan lawan. Dia masih merasa ragu untuk memukul wanita ini, maka dia mengambil keputusan asal dia dapat bertahan selama lima jurus cukuplah. Dan dia akan menangkis dengan pengerahan tenaga agar lengan wanita itu terasa nyeri. Jurus pertama Kim Seng Sio Chia berkata, tangan kirinya menyambar dengan sebuah tamparan ke arah kepala Marcus. Gerakannya cepat dan mendatangkan sambaran angin dasyat. Marcus terkejut sekali. Cepat dia mengangkat lengan kanan ke atas sambil mengerahkan tenaga agar lengan wanita itu terasa nyeri terkena tangkisannya. Akan tetapi lengannya hanya menangkis angin kosong belaka dan tahu-tahu tangan wanita itu menyambar, turun melalui bawah tangannya yang menangkis dan sudah menol jalan darah di ketiaknya sehingga tiba-tiba lengannya lumpuh dan tubuhnya terhuyung. Selagi Marcus terheran-heran, nona genduk itu sudah tertawa dan berkata lagi. Jurus kedua. Marcus cepat mempersiapkan diri lebih berhati-hati daripada tadi. Kini kelihatan wanita itu menggerakkan kedua tangannya dari kanan-kiri seperti hendak menyerangnya dengan dua tamparan, satu ke arah kepala dan yang kedua ke arah pinggangnya. Marcus cepat mengikuti tangan itu dan begitu melihat berkelebatnya dua tangan dia cepat menyambar untuk menangkap. Girang hatinya saat dia berhasil menangkap pergelangan kedua tangan Kim Seng Sio Chia, akan tetapi mendadak kedua kakinya dibabat oleh kaki lawan dan tubuhnya menjadi terguling oboh karena nona itu sudah merenggutkan kedua lengannya terlepas. Buk! Marcus merayap bangun dan meringis karena pantatnya terasanya di ketika dia terbanting tadi. Mulai marahlah dia, juga malu sekali. Jelas bahwa dalam dua jurus tadi, dia sudah dua kali jatuh. Melihat lelaki ini sudah memasang kuda-kuda lagi dengan mati menjadi agak kemerahan tanda marah, Kim Seng Sio Chia tertawa dan berkata, Kau keras kepala juga, haha. Jaga ini jurus ketiga. Kim Seng Sio Chia yang hanya ingin main-main, secara sembarangan menggerakkan lagi tangan kirinya menampar, bahkan yang menampar bukan tangan melainkan ujung lengan bajunya yang panjang dan lebar. Sekali ini Marcus sudah tahu bahwa lawannya sangat liai, maka dia menangkis dengan tangan kanan akan tetapi mendahului dengan tangan kirinya menghantam ke arah dagu wanita itu dengan sebuah pukulan upercut. Plak-plak, des! Cepat sekali gerakan tangan wanita itu sehingga tidak terlihat oleh Marcus yang menjadi keheranan akan tetapi segera dia mengadu-adu karena tahu-tahu dia sudah terbanting lebih keras daripada tadi. Dia hanya merasa betapa si kulengannya yang memukul tadi disambar dari samping, kemudian tubuhnya terbanting tanpa dapat diptahannya lagi. Dia merasa penasaran bukan main. Benarkah dia, Marcus si jago tinju, sama sekali tak berdaya menghadapi seorang wanita yang begini gendut? Benar-benar memalukan sekali. Dia mendengus, meloncat bangun dan memandang dengan mat merah, kedua tangannya terkepal dan dia sudah siap lagi menghadapi serangan. Hai hai hik, kau masih berani? Baiklah, masih tersisa dua jurus lagi dan awas, aku akan menggunakan dua jurus itu. Siap. Tubuh yang gendut itu bergerak maju. Marcus sudah siap. Dia tidak mau membiarkan wanita itu mendahulunya karena kini dia mengerti bahwa betapapun gendutnya wanita itu dapat menggerakkan kedua kaki tangan dengan cepat sekali. Maka dia tidak menanti sampai diserang, melainkan mendahulunya menyerang dengan pukulan dasyat ke arah perut yang gendut itu. Dapat dibayangkan betapa herannya melihat wanita itu sama sekali tidak menangkis, bahkan tidak mengelak. Kerut. Marcus merasa betapa kepalannya bertemu dengan benda lunak dan kepalannya itu lalu menancap sampai ke pergelangan tangannya. Selaka, pikirnya, aku telah membunuhnya ketika melihat kepalan tangannya masuk ke dalam perut gendut itu. Akan tetapi, Kim Seng Sio Chia tertawa dan Marcus yang amat kaget itu menarik kembali kepalannya. Akan tetapi sia-sia, kepalan tangannya yang menancap di perut itu tidak bisa dicabutnya kembali. Dia menjadi bingung, malu, marah, juga penasaran sekali. Tangan kirinya mencengkeram ke depan, ke arah muka wanita itu. Akan tetapi Kim Seng Sio Chia menangkap tangan kiri itu, kemudian berseru. Naiklah dan, tubuh Marcus telah dilontarkan ke atas. Marcus memekik angeri ketika tubuhnya meluncur seperti sebutir peluru pistol ke atas dan cepat-cepat dia merangkul balok melintang ketika tubuhnya menabrak itu. Dengan tubuh gemetar dia memandang ke bawah, melihat betapa Kim Seng Sio Chia tertawa dan berkata. Hayo turunlah. Apakah kau masih belum mengaku kalah? Kini maklumlah Marcus bahwa kepandayan wanita itu benar-benar hebat sekali. Kiranya belum tentu kalah oleh legas Pislado sendiri. Betapa bodohnya sudah melawan wanita sepandai itu. Aku, aku mengaku kalah, katanya dengan ngeri melihat betapa tingginya tempat dia berada. Dan kau mau menjadi selirku? Ya, ya, aku mau. Dan mau juga menjadi muridku? Aku mau, aku suka sekali. Kalau begitu lekaslah meloncat turun. Mau apa lama-lama di situ? Tubuh Marcus gemetar. Nan, loncat? Kakiku bisa patah. Hai, manusia tolong amoi memaki sambil menudingkan telunjuknya ke atas. Kau bilang mau menjadi selir dan murid mengapa tidak mentaati perintah? Kalau Sio Chia bilang turun, turunlah. Marcus maklum akan kekeliruannya. Wanita gendut yang lihai ini hendak mengambilnya menjadi kekasih dan murid. Tentu saja kalau dapat melontarkannya ke atas, dapat pula melindunginya apabila dia meloncat turun. Maka sambil memejamkan matanya, dengan nekat dia meloncat ke bawah. Ketika merasa bahwa tidak ada orang menyambutnya, Marcus membuka matanya dan dia berteriak ngeri melihat tubuhnya meluncur ke arah lantai marmer dengan kepala lebih dahulu. Akan tetapi, ketika hidungnya yang panjang itu hampir menyentuh lantai, tiba-tiba tubuhnya terhenti dan ternyata bahwa tangan kiri yang kuat dari Kim Seng Sio Chia sudah mencengkeram baju di punggungnya, kemudian mendorongnya berdiri. Berlututlah, Marcus. Mendengar perintah ini Marcus lalu menjatuhkan diri berlutut di depan wanita gendut itu. Kim Seng Sio Chia tersenyum lebar dan memberi isyarat dengan tangannya kepada para penjaga untuk mengundurkan diri, kemudian berkata kepada Amoy dan Achui. Sediakan air pencuci kaki lalu pergilah kalian keluar. Amoy dan Achui mengangguk, cepat menyediakan sebuah bokor emas berisi air hangat berikut kain bulu yang halus, menaruhnya di dekat kursi yang seperti pembaringan itu, lalu sambil tersenyum-senyum dan melirik ke arah Marcus yang masih berlutut itu mereka keluar dari kamar, menutupkan daun pintu ruangan itu dari luar. Marcus, kau cucilah kakiku, kata Kim Seng Sio Chia sambil merebahkan diri di atas kursi yang panjang dan lebar itu. Marcus tidak merasa terhina lagi. Apapun yang diperintahkan wanita ini, tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Pula, dia sudah yakin bahwa wanita ini, betapapun anehnya, adalah seorang yang mempunyai kesaktian hebat, menjadi kekasihnya dan juga muridnya merupakan hal yang amat menguntungkan baginya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu mengambil bokor air hangat, menghampiri nona gendut itu, menggunakan kain bulu yang dicelup di air untuk membersihkan kaki nona ini. Bukan itu saja, bahkan pemuda yang cerdik ini mulai memergunakan kepandainya merayu wanita, sambil membersihkan dia memijati dan membelai kaki itu yang biarpun bentuknya besar namun cukup bersih, padat dan menggeirahkan sehingga Kim Seng Sio Chia merasa nikmat dan meremelek di atas kursinya. Aih, Marcus, kau menyenangkan hatiku. Mari, marilah kau layani aku baik-baik, kau akan kuajari ilmu yang akan membuat kau benar-benar menjadi seorang jantan, wanita itu turun dari kursinya, menggandeng tangan Marcus diajak memasuki kamarnya yang mewah dan indah. Diam-diam Hang Ing yang mukanya berubah menjadi merah saking jengah menyaksikan pemandangan tadi, menjadi legah hatinya melihat mereka memasuki kamar, maka cepat keluar dari balik dirai dan pergi dari tempat itu. Makin ngeri dia memikirkan keadaan Kim Seng Sio Chia dan anak buah ya, apalagi ketika mendengar betapa lima orang pria anak buah Marcus itu dikeroyok serta dipaksa bermain cinta oleh puluhan orang wanita yang sudah seperti gelah itu. Dia bergidik, akan tetapi betapapun muak hatinya, dia masih belum berani melarikan diri karena di situ terdapat acui dan amoi yang amat lihai. Hang Ing memasuki ruangan tempat duduk Kim Seng Sio Chia dengan hati bergebar. Entah kenapa hatinya merasa tidak enak ketika malam hari itu Kim Seng Sio Chia memanggilnya dan yang disuruh memanggil adalah acui dan amoi yang kini mengikutinya dari belakang. Ketika dia masuk ruangan dan melihat Marcus diseduduk di samping wanita gendut itu, Hang Ing menghentikan langkahnya. Akan tetapi acui dan amoi mendorongnya dari belakang. Hang Ing cepat menarik turun penutup kepalanya sehingga mukanya terlindung. Sio Chia memanggil penitanya sambil berdiri di depan wanita itu. Bukalah kerudungmu, perlihatkan mukamu, berkata Kim Seng Sio Chia, suaranya berbeda dari biasanya, kering dan penuh wibawa. Tapi, tapi Sio Chia, ada seorang pria di sini, Hang Ing membantah. Marcus. Hai hai hik, dia adalah orang sendiri, bukan orang luar. Hayo bukalah. Karena maklum bahwa menolak amatlah berbahaya, maka Hang Ing terpaksa membuka kerudungnya dengan harapan bahwa Marcus sudah lupa kepadanya. Akan tetapi begitu kerudung dibuka, terdengar suara Marcus. Benar dia. Mikau cantik yang menolong Heokun Leong. Dia matumata. Tentu saja Hang Ing terkejut bukan main. Andai kata Marcus tidak menjadi kekasih Kim Seng Sio Chia, hal itu masih mending karena tidak ada hubungannya dengan wanita gendut itu. Sio Chia, cocok sekali ceritaku. Dialah sekutu Heokun Leong dan kalau dia berada di sini, tentu dia tahu di mana adanya Kun Leong. Kita harus dapat menangkapnya, kata pula Marcus. Hem, tapi aku tidak begitu tertarik dengan ceritamu mengenai bokor emas yang dapat menunjukkan tempat harta pusaka. Aku sudah mempunyai cukup harta, Kim Seng Sio Chia membantah. Tetapi, di samping harta, masih ada pusaka yang mengandung ilmu yang mukjijat, begitu dikatakan orang, bahkan belum lama Tok Jiao Lomo bersamaku berusaha menyelidiki. Siapa? Tok Jiao Lomo murid Tian Ong Lomo wanita itu kelihatan kaget. Aih, jadi Sio Chia mengenalnya? Tidak, akan tetapi aku sudah pernah mendengar tentang nama Tian Ong Lomo di kaki pegunungan ini. Kalau kakek seperti dia juga memperebutkan bokor, agaknya memang patut diperhatikan. Tentu saja dia juga ikut memperebutkan. Bahkan dia sudah bersekutu dengan KWI Eng Nyo Chu yang telah lewas di tangan Lep Kun Liyong itu. Apa? Demikian lihai yakun Liyong itu? Lihai sekali, Sio Chia. Bahkan kabarnya dia mengalahkan banyak tokoh, biarpun dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Bocah itu aneh dan dulu kami telah berhasil menangkapnya dengan jalan meracuninya, Akan tetapi dia diselamatkan oleh Nikou cantik ini. Kim Seng Sio Chia kini memandang Hong Ing penuh perhatian. Benarkah ceritanya itu, tek Nikou? Hong Ing tidak dapat membohong, maka dengan tenang dia menjawab, Pini tidak tahu menahu tentang bokor dan sebagainya, yang Pini tahu hanyalah bahwa Pini memang telah menolong seorang pemuda yang menjadi tawanan, pemuda yang terkena racun. Di mana diayap Kun Liyong itu Marcus membentak. Tiba-tiba saja terdengar suara laki-laki yang nyaring sekali dari luar istana, suara yang menggetar dan mengema di seluruh puncak. Apakah di sini tempat tinggalnya Goni Seng Kou? Aku minta agar Seng Kou suka keluar dan kita bicara tentang Pek Hang Ing. Semua orang terkejut. Orang yang bicara itu telah berada di depan istana. Mana mungkin ada orang datang tanpa diketahui oleh para penjaga? Akan tetapi yang paling terkejut adalah Hang Ing terkejut dan juga girang mendengar suara itu, suara Kun Liyong. Kun Liyong dia berseru dan meloncat hendak keluar. Akan tetapi, Acui dan Amoi telah menghadannya dan dua orang pelayan yang lihai itu sudah menggerakkan tangan untuk menangkapnya. Hang Ing sudah siap ketika hendak meloncat tadi, dan karena maklum akan kelihayan dua orang itu, maka dia sudah mendahului, mengirim tendangan kilat sekaligus menotok. Tendangan mengarah pusar Amoi sedangkan totokannya ditujukan ke arah pun da'acui. Gerakannya sungguh tidak terduga dan cepat sekali, maka Amoi hanya dapat mengiringkan tubuh dan pahannya masih kena tendangan, adapun jari tangan Hang Ing dapat menotok tepat di punda acui. Buuk. Cuus. Tubuh Amoi yang terkena tendangan itu hanya terhuyung sedikit, sedangkan acui juga hanya melangkah mundur dan sama sekali tak terpengaruh totokan yang hanya membuat tubuhnya tergetar. Tetapi detik ini sudah cukup bagi Hang Ing untuk meloncat dari tempat itu menuju keluar. Buuk. Berus. Tubuh Hang Ing tergelimpang kena disambar oleh angin pukulan dasyat dari samping yang dilancarkan oleh tangan Kim Seng Sio Chia. Hang Ing terkejut sekali, akan tetapi pada saat itu, acui dan Amoi sudah menubruk dan menangkapnya. Ikat dia Kim Seng Sio Chia membenta dan Amoi segera mengikat kedua tangan Hang Ing ke belakang, menggunakan tali yang ulet itu, tali yang dapat mulur seperti karet. Kun Liong Hang Ing berseru nyaring, akan tetapi hanya satu kali itu karena lehernya sudah ditotok oleh jari tangan acui yang lihai sehingga dia menjadi gagu. Hang Ing. Di mana kau Kun Liong berteriak girang ketika mendengar suara darah yang dikhawatirkannya itu. Akan tetapi mendadak tampak berkelebatnya bayangan banyak orang dan tahu-tahu dia telah dikurung oleh peluhan orang gadis yang memegang bermacam-macam senjata. Kun Liong mencari akal, akan tetapi semua gadis itu tidak dikenalnya, bahkan Lau Kimin yang diduganya tentu akan muncul malah tidak nampak juga. Melihat sikap mereka yang penuh ancaman, dan mereka makin mengurung rapat, Kun Liong berseru. Hai, kalian ini mawara. Aku hendak berjumpa dengan Godi Sienkow untuk bicara tentang muridnya. Mundurlah kalian. Akan tetapi, para gadis itu tidak mundur bahkan kini makin banyak yang datang dan ada pula yang membawa obor sehingga keadaan di situ menjadi terang sekali. Acuy dan Amoy muncul pula, diikuti oleh Markus. Di sini tak ada Godi Sienkow, yang ada hanya Syotia kami yang menantimu di dalam, kata Amoy sambil tersenyum manis. Hwasyo muda yang tampan, kau menyerahlah untuk kami hadapkan kepada Syotia. Amoy, hati-hati. Dia bukan Hwasyo dan dia lihai sekali kata Markus. Ketika Kun Liong mengangkat muka memandang, dia mengenal Markus di sini dan dia tertawa. Ahaha, kiranya tuan Markus yang berdiri di balik ini semua. Dahulu engkau menggunakan tentara pemerintah, sekarang engkau mempergunakan tentara wanita. Sungguh kau licik sekali, Markus. Lebih baik kalian lekas bebaskan Nona Pek Hong Ing yang suaranya tadi telah ku dengar, dan kami berdua akan pergi dari sini dengan aman karena memang tidak ada permusuhan di antara kita. Tangkap dia. Tetapi jangan membunuhnya Markus berseru dan wanita-wanita itu yang maklum bahwa tentu perintah Markus ini sudah disetujui oleh Syotia, lalu mulai menyerbu ke depan. Apalagi yang disuruh tangkap adalah seorang pemuda tampan sungguhpun kepalanya gundul, maka mereka sudah menyerungkan senjata masing-masing, kemudian sambil terkekeh genit mereka menyerbu seperti berebut. Melihat tangan yang berjari-jari halus runcing itu, lengan yang bulat dan padat demikian banyaknya hendak meraihnya, Kun Liong jadi bergidik. Betapapun bagusnya tangan dan lengan itu, kalau terlalu banyak menimbulkan jijik dan ngeri juga. Dia cepat meloncat ke sana-sini untuk menghindar sambil berteriak-teriak. Aku tidak sudi berkelahi dengan kalian. Aku tidak sudi berkelahi dengan wanita. Namun tentu saja teriakan-teriakannya tidak dihiraukan, bahkan sekarang para wanita itu semakin penuh gairah mengejarnya kemanapun juga. Ditubruk sana-sini, dirangkul dan dicengkeram sampai akhirnya ada beberapa jari tangan yang berhasil mengait bajunya sehingga baju itu robek di sana-sini. Kalian menjemukan. Pergilah Kun Liong berseru dan mengisi kedua lengannya dengan tenaga sinkang kemudian mendorong ke kanan-kiri, dan robohlah enam orang wanita terpelanting seperti dilanda angin badai yang kuat. Mereka menjerit kaget dan kini acui dan amoi yang baru percaya akan ucapan Markus Jis tadi bahwa pemuda gundul ini lihai. Air, kiranya kau mempunyai juga sedikit kepandayan kata acui dan darah ini meloncat maju, tubuhnya melambung tinggi lantas dari atas tubuhnya menukik ke bawah, kedua tangan dibentuk seperti cakarsetan, yang kiri mencengkeram ubun-ubun kepala gundul itu, yang kanan menotok jalan darah di pundak. Hem, ganas kau Kun Liong mencela dan segera dia memutar lengannya ke atas sambil mengerahkan tenaga. Beruk, tubuh acui terlempar dan hanya berkat keringanan tubuhnya yang lihai saja membuat acui tidak sampai terbanting. Tentu saja darah ini terkejut bukan main, lalu dia menerjang lagi dibantu oleh amoi. Melihat dua orang ini maju, maka para anak buah mereka hanya mengurung dengan ketat sambil berteriak-teriak dan tertawa-tawa karena mereka semua kagum dan suka kepada pemuda gundul yang lihai ini. Kun Liong menjadi bingung dan gemas juga. Sebenarnya dia tidak senang kalau harus menggunakan kekerasan, apalagi jika disuruh berkelahi dengan wanita-wanita muda itu. Akan tetapi, melihat betapa pukulan serta cengkeraman kedua orang gadis itu bukanlah serangan yang boleh dipandang ringan dan benar-benar berbahaya sekali, maka terpaksa dia mengelap dan kadang-kadang menangkis. Bahkan di waktu menangkis, dia gunakan tenaga sinkang sehingga dua orang gadis itu berkali-kali terdorong mundur dan menjerit kesakitan ketika beradul lengan. Mereka makin kagum dan juga terkejut. Acui memberi isyarat dan keduanya mencelat ke belakang, amoi di belakang dan acui di depan pemuda itu. Keduanya telah mengeluarkan tali hitam yang ulet dan panjang, dan di ujung tali-tali itu terdapat lingkaran laso. Begitu kedua gadis itu menggerakkan tangan, terdengar bunyi bercuitan dan dua batang laso itu meluncur seperti ular hidup menuju ke arah kepala Kun Leong. Kun Leong maklum bahwa dia hendak ditangkap dengan laso, maka kedua tangannya siap. Ketika merasa betapa angin telah meniup kepalanya, tanda bahwa dua tali itu sudah menyambar turun, secepat kilat kedua tangannya menangkap laso dan dengan gerakan tiba-tiba dia menarik sambil mengerahkan tenaga. Aihai acui dan amoi menjerit berbareng karena tubuh mereka sudah terbawa oleh tali yang mereka pegang erat-erat, terbawa oleh tarikan Kun Leong hingga tubuh mereka melayang ke atas dan saling bertuburukan di atas. Baiknya keduanya lihai sekali. Sambil melepaskan tali, mereka saling berpegang tangan, kemudian dengan meminjam tenaga masing-masing, keduanya sudah melayang turun ke depan Kun Leong. Wajah mereka agak pucat. Kun Leong tersenyum tenang menghadapi mereka, lalu berkata, Nona-nona harap sabar. Aku datang bukan untuk berkelahi, melainkan untuk minta kepada siapapun yang sudah menahan Nona Pethong Ing agar supaya membebaskannya. Pergunakan senjata acui yang merasa marah dan penasaran membentak. Sing-sing-sing. Wut. Di antara sinar obor, tampak kilatan banyak senjata yang tercabut. Jangan. Jangan bunuh dia. Tangkap saja Marcus berseru, tapi agaknya seruannya tidak dihiraukan oleh acui, amoi, dan anak buah mereka. Selagi para pengurung itu bergerak dengan senjata di tangan dan mengelilingi Kun Leong yang makin bingung dan siap untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba saja pintu depan istana terbuka dan terdengar seruan halus, tahan dan mundur semua. Suara ini berpengaruh sekali karena semua wanita itu sering tak mundur dan membiarkan Kun Leong menghadapi orang yang baru datang, seorang wanita gemuk yang bermuka ramah dan tersenyum. Melihat wajah orang, Kun Leong menjadi lega dan cepat dia menjura. Aku yap Kun Leong mohon agar dapat bertemu dengan Nona Pethong Ing. Akan tetapi wanita gemuk itu, yang bukan lain adalah Kim Seng Sio Chia, tidak menjawab, melainkan tetap tersenyum-senyum, matanya bersinar-sinar dan pandang matanya tajam menjelajahi seluruh tubuh Kun Leong, dari sepatunya yang berdebu sampai kepalanya yang gundul kelimis dan berkeringat. Dipandang seperti itu, Kun Leong merasa malu dan hanya menunduk, akan tetapi matanya diangkat untuk melihat serta mengawasi setiap gerak-gerik orang ini. Engkau bukan Ho Sio tiba-tiba Kim Seng Sio Chia bertanya. Pertanyaan macam ini sudah terbiasa oleh Kun Leong, maka dia tidak banyak krewal dan menggelengkan kepalanya yang gundul mengkilap terkena sinar obor yang banyak itu. Mengapa kepalamu gundul kembali Kim Seng Sio Chia bertanya. Terkena penyakit jawab Kun Leong tak acuh dan jelas dia mulai kelihatan mendongkol karena kembali kepalanya yang dijadikan persoalan dan bahan percakapan pada saat yang genting itu. Kim Seng Sio Chia agaknya merasa pula bahwa pemuda itu marah, maka dia memperlebar senyumnya. Aku suka kepala gundul, bersih dan lain daripada yang lain. Biarpun ucapan ini dikeluarkan dengan kesungguhan hati, namun tetap saja menambah kemengkalan hati Kun Leong. Apakah tidak ada lain acara lagi selain berbicara tentang kepalanya? Toa Nio siapakah dia bertanya untuk mengalihkan percakapan? Hisah, jangan menyebutku Toa Nio, nyonya besar. Aku masih perawan, eh, aku belum menikah, aku masih Sio Chia, Nona, Hai Hik. Kun Leong mengkirik. Bulu tengkuknya meremang karena dia melihat sesuatu yang tidak wajar dan aneh dalam sikap dan kata-kata Nona gemuk itu. Baiklah. Siapakah Sio Chia? Aku? Aku disebut Kim Seng Sio Chia, dan kalau aku sudah kawin kelak, tentu saja sebutan Nona harus diganti dengan nyonya besar. Sekali lagi aku berharap agar Sio Chia tidak salah menduga tentang kedatanganku ke sini, sama sekali bukan untuk berkelahi apalagi mencari musuh. Aku datang untuk bertemu dengan Nona Pek Ho Hing. Tidak ada Nona Pek Ho Hing di sini, yang ada hanya Pek Nikou. Berseri wajah Kun Leong. Kalau begitu tidak salah lagi. Ho Hing berada di sini. Benar, dialah yang kemaksudkan jawabnya penuh gairah dan penuh harapan. Akan tetapi dia terkejut melihat betapa wajah gemuk yang tadinya berseri dan ramah itu kini cemberut, sepasang macu yang lebar itu melotot dan suaranya nyaring mengandung kemarahan. Apamukah dia itu? Bukan apa-apa, hanya sahabat biasa. Apa dia kekasihmu? Kun Leong terkejut mendengar pertanyaan tiba-tiba yang seperti serangan mendadak ini. Tidak, tidak, dia seorang Nikou, tidakkah Syo Chia sudah tahu? Hem, dia Nikou atau tidak? Apa bedanya? Dia tetap wanita dan kau laki-laki. Alis Kun Leong berkeru tak senang. Nona gendut ini sama saja dengan Lau Kim In, suci dari Hang In, pikirannya kotor penuh prasangka buruk. Sekali lagi aku menyatakan bahwa Nona Pek Hang In atau Pek Nikou adalah sahabat baikku dan aku ingin bertemu dengannya. Terserah prasangka Syo Chia, yang penting aku minta bertemu dengan dia. Kun Leong lalu memandang ke arah dalam istana kemudian berteriak nyaring. Hang In, keluarlah kau menemui ku. Aku yap Kun Leong, sengaja datang mencarimu. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam dan Kim Seng Syo Chia tertawa. Dia tidak akan menjawab sebelum aku menghendakinya. Eh, haha, Kun Leong, apakah kau tidak mempunyai kekasih atau tunangan? Kun Leong sangat terkejut dan memandang dengan bengong, mukanya berubah merah. Pertanyaan apakah ini? Akan tetapi melihat betapa pertanyaan itu diajukan dengan sikap sungguh-sungguh, dia menjawab juga. Tidak sambil menggelengkan kepalanya yang gundul. Jadi engkau belum kawin? Kun Leong makin bingung. Mengapa Syo Chia gendut ini demikian ugal-ugalan? Kembali dia menggelengkan kepala dan berkata, belum. Setelah itu, dia melangkah maju kemudian berkata, Kim Seng Syo Chia, kalau kau tidak memperbolahkan nona petang ing keluar menemu iku, biarlah aku mencari sendiri ke dalam biar lalu meloncat ke depan. Beres. Duk. Tubuh Kun Leong terguling karena kakinya dijegal, dikait oleh kaki Kim Seng Syo Chia dan nona itu tertawa bergelak. Hehehe, hehehe, tidak boleh. Kau harus melayaniku lebih dahulu, hendakku uji sampai di mana tingkat kepandayanmu. Melihat kau dikeroyok tadi, agaknya engkau mempunyai kepandayan yang lumayan. Siapa tahu engkau lah orangnya yang kutunggu-tunggu dan kini datang atas kekuatan doa pet, nikau. Hehehe, sambutlah ini Kim Seng Syo Chia sudah menyerang Kun Leong dengan dasyat sekali. Kun Leong tadi terguling karena dia sama sekali tidak mengira bahwa nona gendut itu mau menjegalnya. Maka dengan penasaran dia sudah meloncat bangun dan kini menghadapi serangan nona itu, dia benar-benar merasa kaget sekali. Nona gendut itu ternyata dapat bergerak cepat bukan main, dan dari kedua lengan bajunya yang lebar itu menyambar angin pukulan yang amat kuat. Plak-plak-plak tiga kali Kun Leong menangkis dan terpaksa dia mengerahkan tenaga singkangnya agar tidak terluka oleh hawa pukulan yang dasyat itu. Aih, hik-hik-hik, benar saja, kau hebat Kim Seng Syo Chia tertawa ketika tangkisan itu berhasil menggempur kuda-kudanya dan membuat tubuhnya condong ke belakang, tanda bahwa dia masih tidak mampu menandingi kekuatan singkang pemuda itu. Akan tetapi dan menyerang terus, sekarang menggunakan ujung kedua lengan bajunya mengirim totokan-totokan ke arah jalan darah di seluruh tubuh Kun Leong dan gerakannya cepat bukan main, ilmu silatnya aneh, kadang-kadang malah kelihatan lamban dan lambat sekali seperti seekor gajah mencoba untuk mencari nari. Namun Kun Leong terkejut bukan main. Di luar persangkaannya, Nona Gemuk ini adalah seorang yang memiliki kepandayan luar biasa dan memiliki tenaga singkang sangat kuat, serta gerakannya terlalu cepat dibandingkan dengan tubuhnya yang begitu gendut. Tentu saja Hang Ing bukanlah lawan wanita ini dan dia mulai khawatir karena mengira bahwa tentu Hang Ing menjadi seorang tawanan di tempat ini. Lagi pula dia kini mulai mengerti bahwa dia telah tersesat, bukan berada di tempat tinggal Gobi Sien Kou melainkan di tempat tinggal golongan lain yang ditimpin oleh Nona Gendut Yang Lihai ini, sungguhpun kesalahannya ini malah kebetulan karena ternyata Hang Ing juga berada di tempat asing ini. Dia tentu saja tidak ada niat untuk memukul atau melukai wanita gemuk ini, karena sama sekali tidak ada urusan dan juga tidak ada permusuhan dengannya. Akan tetapi karena serangan-serangan wanita itu benar-benar luar biasa sekali dan amat berbahaya, maka dia terpaksa harus melindungi dirinya. Karena itu dia lalu mainkan Im Yang Sien Koon dan menggunakan pukulan pekinci yang untuk menghadapi serangan dahsyat lawannya. Melihat Kera bersilat pemuda ini dan merasakan betapa lengannya beberapa kali tergetar hebat apabila bertemu dengan lengan lawan, Kim Seng Sio Chia berkali-kali mengeluarkan seruan kaget, heran, dan juga gembira sekali. Kau hebat, ahaha, kau hebat ia berseru memuji dengan pandang mata penuh kagum dan girang. Agaknya Nona Gendut itu masih belum puas dan dia mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan semua ilmu silatnya yang aneh-aneh. Hampir saja Koon Leong kena diakali seperti Hang Ing melawan Amoy dan roboh oleh ilmu silat Amoy yang aneh. Apalagi Kim Seng Sio Chia yang menjadi guru Amoy, bukan main aneh dan hebatnya ilmu silatnya. Ada kalanya Kim Seng Sio Chia mencekik leher sendiri sampai matanya mendelik dan lidahnya keluar, Hal ini dilakukan di tengah pertandingan itu. Tentu saja Koon Leong sangat terkejut dan cepat menubruk maju untuk mencegah Nona yang kelihatannya seperti hendak membunuh diri itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba kedua tangan Nona itu bergerak menotoknya, menotok dua jalan darahnya yang dapat membuat dia lumpuh. Namun, dengan hawa sakti yang timbul karena ilmunya TKHI Ibang, Totokan-totokan yang tepat mengenai jalan darah itu hanyut dan tidak membekas sehingga Kim Seng Sio Chia terkejut sekali.